Intro Bapak Ibu Saudara selamat datang pencipta suara kebenaran Bapak Ibu Saudara yang setia setiap bulan Meluangkan waktunya mau belajar datang ke tempat ini Saya menyambut Saudara dengan sukacita Haleluya Saudara saya tidak akan pernah bosan Mengingatkan kepada kita semua Bahwa sesungguhnya seminar demi seminar Yang sudah sedang dan akan kita selenggarakan Merupakan kesempatan dari Tuhan Untuk kita belajar Untuk kita digarap Untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang purni Katakan amin Karena itu Saudara saya mau beritahu Percayalah seperti firman Tuhan katakan Jeri payamu tidak pernah sia-sia Amin Oh iya jeri paya kita tidak pernah sia-sia Tidak pernah sia-sia keputusan kita datang ke tempat ini Tidak sia-sia juga Energi Ya Setiap daya Uang Saudara keluarkan Untuk kesenggarannya seminar ini Tidak pernah sia-sia Saudara percaya apa yang kita tabur Pasti kita tuai Katakan amin Oh iya Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Khususnya untuk Saudara yang sangat serius Yang sudah jauh-jauh hari menantikan seminar Ingin serius belajar Aduh Saudara Saya percaya orang yang serius Pasti diberkati Tuhan Ya takkan amin Oh iya Pasti diberkati Tuhan Kita kan sudah belajar Nah Saudara Tolong ditampilkan slide-nya Dalam seminar pertama Saya sudah menyampaikan Atau membahas Mengenai hubungan tanggung jawab Dengan kehendak bebas Kemudian kehendak bebas Dalam kitab kejadian Tujuan manusia diciptakan Tanggung jawab Pengikut Kristus Jadi dalam seminar pertemuan pertama Saya sudah membahas Keempat hal ini Dalam seminar ini Saya tidak mengulang Mungkin hanya sedikit Tapi bagi Saudara yang Belum sempat mendengarnya Boleh datang ke Youtube Channel-nya saya Winter Octavenus Lawery Jadi yang belum subscribe Segeralah subscribe Iya Wujud Tuhan Nah dalam seminar yang kedua ini Atau pertemuan kedua Kita akan membahas Tentang dua hal Yang pertama Benarkah Tanggung jawab Dapat menentukan takdir Yang kedua Benarkah tanggung jawab Dapat mempengaruhi Keselamatan Untuk itu Langsung saja Yang pertama Kita akan bahas Mengenai Kata takdir Saudara Tolong diklik Umumnya Kata takdir Dimengerti Sebagai Penentuan ilahi Atau ketetapan Allah Umumnya Takdir Disejajarkan Dengan Nasib Kalau kita ketemu Tukang beca Di pinggir jalan Seringnya berkata Kenapa jadi tukang beca Pak Ya sudah nasib Sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa Mengatakan Seperti itu Nah saudara Dalam lingkungan Umat beragama Kata takdir Sangat populer Dan sangat Dipercaya Mengapa Karena Takdir Berhubungan Dengan oknum Yang berkuasa Menentukan Apa yang terjadi Dengan kehidupan Masing-masing Individu Manusia Jadi apakah Dia katolik Protestan Muslim Percaya Dan Tidak asing Dengan kata takdir Jadi umumnya Umat beragama Percaya Dan sangat familiar Di telinga mereka Mengenai kata takdir Dengan kata lain Umat beragama Mempercayai Bahwa Segala sesuatu Telah ditentukan Atau ditetapkan Oleh Tuhan Segala peristiwa Atau kejadian Yang berlangsung Dalam hidup manusia Terjadi berdasarkan Kedaulatan Kehendak Dan kebijakan Tuhan Yang mutlah Singkatnya Bapak ibu saudara Umat beragama Percaya Sebelum suatu Peristiwa terjadi Segala sesuatunya Sudah Ditentukan Atau Ditakdirkan Tuhan Dari pandangan ini Lahir konsep Yang dipegang Oleh kebanyakan Umat beragama Bahwa Penerimaan takdir Dianggap Sebagai bentuk Pengabdian Pada kebesaran Tuhan Kalau mereka Diam saja Dan menerima Takdir tersebut Dengan rela Hati Mereka Menganggap Bahwa mereka Sedang mengakui Kebesaran Tuhan Keagungan Tuhan Dan Supremasinya Tuhan Benarkah Benarkah demikian Nanti kita Kita akan Pelajari Nah saudara Kalau menggunakan Sudut pandang ini Bahwa segala sesuatu Sudah Ditakdirkan Tuhan Atau Sudah Ditentukan Tuhan Tidak dapat Dipungkiri Bahwa ketika Seseorang Bercerai Misalnya Bercerai Karena Salah Pilih jodoh Dipenjara Karena korupsi Sakit Yang tidak Sembuh-sembuh Karena pola Hidup Yang salah Dan lain Sebagainya Dapat saja Dengan mudah Berkata Tuhan Yang sudah Mentakdirkan Ini Betul Nah saudara Kalau orang Percaya bahwa Segala sesuatu Sudah ditentukan Tuhan Maka yang terjadi Dalam kehidupannya Ketika dia Bercerai Karena Salah Pilih jodoh Ketika dia Jatuh miskin Karena tidak Menelola Keuangan Dengan baik Dia sakit Tidak Sembuh-sembuh Karena pola Hidup yang salah Dengan mudahnya Dia akan berkata Apa? Semua Sudah ditakdirkan Tuhan Dengan demikian Saudara Kesan yang ditimbulkan Manusia seperti Lari Dari tanggung jawab Atas keputusan Keputusan Yang dibuatnya Nah ini yang terjadi Kalau Konsep takdir itu Tolong diklik Salah Sangat bahaya Sekali Saudara Sejujurnya Sejujurnya Banyak orang Termasuk Kristen Meyakini Konsep takdir Yang tidak Alkitabiah Tidak sedikit Orang Kristen Berasumsi Bahwa manusia Tidak memiliki Kehendak bebas Untuk menentukan Keadaan hidupnya Dalam seminar pertama Kita sudah bahas Apa itu Kehendak bebas Bahwa Tuhan Memberikan Kehendak bebas Secara penuh Tidak seperti Istilah Lepas kepala Lepas kepala Tarik ekor Tuhan memberikan Kendak bebas Secara penuh Nah banyak orang Kristen Berasumsi Tidak Tuhan tidak memberikan Kendak bebas Secara penuh Nah kenapa Orang-orang seperti ini Berpandangan demikian Sebab Mereka percaya Tuhan telah Mempersiapkan Segala sesuatu Kejadian Yang akan Dialami Dalam Hidupnya Itulah sebabnya Orang Kristen Yang berpandangan Demikian Hanya Kata orang Jawa Nerimo Nerima saja Yang disediakan Dalam hidupnya Sebagai Takdir Ya Banyak sekali Orang Kristen Yang seperti ini Contohnya Ketika dia punya Karakter yang buruk Ya udah terimalah Sebab ini udah Dari sananya Sudah ditakdirkan Melalui Tuhan Ketika dia jatuh miskin Atau menjadi orang miskin Selama hidupnya Ya sudah dari sananya Ditakdirkan Tuhan Banyak orang Kristen Yang berpandangan Atau berpikiran Seperti ini Bahkan ada Orang Kristen Yang merasa Atau berpikiran Sakit Tidak sembuh-sembuh Ya sudahlah Sudah dari sananya Sudah ditakdirkan Oleh Tuhan Dan celakanya Ada orang Kristen Yang berpikiran Bahwa ketika dia Tidak mengasihi Tuhan Sebagaimana mestinya Dia berkatakan Mungkin saya sudah Ditakdirkan Untuk tidak mengasihi Tuhan Ada orang Kristen Dan saudara Sangat disayangkan Jika pandangan ini Dibiarkan berkembang Karena pada akhirnya Salah memahami takdir Mengakibatkan Pikiran dan perasaan manusia Tidak bekerja secara baik Atau pada akhirnya Pikiran dan manusia Menjadi Sia-sia Percuma Kalau segala sesuatu Sudah ditakdirkan Tuhan Untuk apa Pikiran dan perasaan manusia Atau segala sesuatunya Sudah direncanakan Tuhan Bahaya sekali Bahkan manusia Tidak perlu Memiliki personalitas Integritas Dan tidak perlu Bertanggung jawab Secara penuh Atas kehidupan Makanya Kalau kita keluar Dari tempat ini Banyak sekali Kita melihat orang Kristen Yang asal-asalan Hidupnya Ketika ditanya Ya Tuhan Sudah menentukan Hidup saya Contoh dalam hal Keselamatan Untuk apa Kita berusaha Mengasihi Tuhan Datang ke gereja Sungguh-sungguh Kan kita sudah Ditakdirkan Untuk diselamatkan Oleh Tuhan Ini bahaya sekali Bahaya sekali Karena itu Dalam seminar ini Saudara Kita akan membahas Mengenai takdir Secara Alkitabia Yang mau katakan Amen Kita akan pecahkan Bersama pertanyaan Benarkah tanggung jawab Dapat menentukan Takdir Benarkah tanggung jawab Dapat menentukan Atau mempengaruhi Keselamatan kita Pertanyaan ini Perlu kita Perkarakan Karena itu Ada empat tokoh Yang akan Saya jadikan contoh Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tadi Melalui empat tokoh Ini juga Kita akan Disingkapkan Mengenai takdir Secara Alkitabia Apa itu takdir Langsung saja Kita belajar Dari tokoh Yang pertama Yaitu Kain Siapakah Kain Kain adalah Anak pertama Dari Adam Adam dan Hawa Kain dilahirkan Setelah Adam dan Hawa Jatuh Di dalam dosa Dengan demikian Keadaan kain Tidak sama Seperti orang tuanya Sebelum jatuh Di dalam Dosa Saudara ingat Keadaan manusia Sebelum jatuh Dalam dosa Apa? Sungguh Amat Baik Ketika segala sesuatu Sudah diciptakan Tuhan Tuhan berkata apa? Segala sesuatu Sungguh Amat Baik Jadi keadaan manusia Begitu luar biasa Sebelum jatuh Dalam dosa Begitu mulia Begitu dasar Nah kain dilahirkan Tidak sama Seperti Keadaan Manusia Sebelum jatuh Dalam dosa Meski demikian Keadaan manusia Termasuk kain Tidaklah rusak Sepenuhnya Perlu kita perhatikan ini Sekalipun manusia Sudah jatuh Dalam dosa Manusia Tidak rusak Sepenuhnya Ada teori yang mengatakan Bahwa Akibat dosa Maka manusia Rusak Sepenuhnya Tidak ada lagi Sesuatu yang baik Di dalam diri Ini teori yang salah Sebaliknya Sudah Ada sesuatu yang baik Di dalam diri manusia Sekalipun Ukurannya Bukan ukuran Tuhan Tapi ukuran Manusia Nah saudara Seperti yang saudara Lihat di depan Seharusnya Tugas kain Adalah menjadi Contoh Atau teladan Bagi haber Adiknya Selain itu Seharusnya Tugas kain juga Menjaga Haber Karena dia kakak Tugasnya Jaga adiknya Tapi yang terjadi Justru sebaliknya Kain menjadi Contoh yang Buruk Bagi adiknya Bahkan dia membunuh Haber Sampai mati Mengapa kain Melakukan kejahatan Demikian Saudara Pernah renungkan Pertanyaannya nih Kenapa ya Sampai kain Membunuh Haber Bagi beberapa Orang Kristen Termasuk Hamba Tuhan Berpikiran Karena Kain Sudah ditakdirkan Untuk Membunuh Haber Ini paham Yang berbahaya Kalau kita Tidak mengerti Betapa Malangnya Nasib Kain Kalau dia sudah Ditakdirkan Untuk membunuh Haber Tapi benarkah Kain melakukan Kejahatan Karena sudah Ditakdirkan Tuhan Untuk Menjadi Jahat Kira-kira Betul atau tidak Belum berani Jawab Tapi setelah Iku seminar ini Pasti lantang Menjawabnya Jawabannya Tidak benar Mengapa Tidak benar Kita harus ketahui Bersama Bahwa pada Dasarnya Kain tidak Bertanggung jawab Untuk menjadi Pribadi yang baik Perhatikan disini Saudara Kenapa saya katakan Bukan Tuhan yang menentukan Kain Untuk membunuh Haber Karena pada dasarnya Kain tidak Bertanggung jawab Menjadi Pribadi yang baik Dari sini kita sudah Bisa simpulkan Tanggung jawab itu Bisa menentukan Takdir Seseorang Nah saudara Dari mana Saya tahu Bahwa Kain tidak Bertanggung jawab Dalam kitab Ibrani 11 Ayat 4 Mengatakan Bahwa Habel Mempersembahkan Korban Kepada Allah Dengan Iman Luar biasa Perjanjian baru itu Menjelaskan Perbedaan Antara Kain Dan Habel Sama-sama kita baca 11 Ayat 4 1 2 3 Karena Iman Habel Telah mempersembahkan Kepada Allah Korban yang lebih Baik Daripada Korban Artinya Kain tidak Beriman Kepada Tuhan Sehingga Korbannya tidak Lebih baik Dari adiknya Sepaliknya Habel Beriman Kepada Tuhan Dari sini Kita bisa simpulkan Bahwa Pada dasarnya Memang Pribadinya Kain itu Tidak baik Dan dia Tidak bertanggung jawab Untuk menjadi Pribadi yang Baik Saya akan Buktikan Beberapa Contoh Bahwa Kain Tidak bertanggung jawab Untuk menjadi Pribadi Yang Baik Yang pertama Ketika Kain Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Dan Korbannya Tidak Diterima Atau Tidak Diindahkan Tuhan Kejadian Pasal 4 Mencatat Hati Kain Menjadi Panas Dan Mukanya Murah Saudara Meski demikian Tuhan Masih Memperingatkan Kain Agar Hatinya Tidak Panas Namun Saudara Kain Tetap Memutuskan Untuk Panas Hati Dan Mukanya Murah Jadi Kalau sore hari ini Saudara Lihat kanan kirinya Muka Murah Kasih tahu Jangan Jangan Muka Murah Amin Iya Jangan Memutuskan Seperti Kain Untuk Bermuka Murah Apalagi Panas Hati Mungkin Tadi Sebelum Kesini Ada yang Nyerempet Sedikit Nah Disini Jangan Panas Hati Katakan Amin Amin Contoh Yang pertama Itu Contoh Yang kedua Ketika Kain Diperingati Tuhan Agar Memiliki Muka Yang Berseri Seri Dan Melakukan Perbuatan Baik Kain Memutuskan Untuk Tidak Berseri Seri Dan Tidak Melakukan Perbuatan Baik Dari Wajahnya Butuh Ayat Kejadian Empat Ya Apa Pasti Suka Mengajak Saudara Untuk Baca Firman Tuhan Silahkan Baca Kejadian Pasal Empat Dari Ayatnya Yang Keenam Minta Tolong Salah Seorang Baca Dari Ayat Yang Keenam Sampai Ayat Yang Ketujuh Silahkan Berhatikan Saudara Dari Ayat Ini Saya Simpulkan Bahwa Yang Pertama Kain Tidak Bertanggung Jawab Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Ketika Ia Memutuskan Untuk Tetap Panas Hati Dan Muka Muram Yang Kedua Kain Memutuskan Untuk Tidak Berseri-seri Dan Tidak Melakukan Perbuatan Baik Dan Yang Terakhir Ketika Kain Diberingati Tuhan Bahwa Ada Dosa Yang Mengintip Dan Begitu Menggoda Dan Kain Harus Berkuasa Atasnya Tapi Kain Tetap Memutuskan Untuk Tergoda Dengan Dosa Dan Tidak Mau Berkuasa Atas Dosa Ayatnya Jelas Yang Barusan Dibaca Tadi Melalui Kisah Kain Dapat Disimpulkan Bahwa Pada Dasarnya Kain Tidak Bertanggung Jawab Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Dengan Demikian Sangat Wajar Jika Takdir Kehidupan Kain Adalah Pribadi Yang Jahat Dengan Kata Lain Yang Mentakdirkan Kain Menjadi Jahat Bukanlah Tuhan Tapi Kain Kain Ini Toko Yang Pertama Jelas Tentang Kain Yang Jelas Katakan Amen Langsung Kita Buka Toko Yang Kedua Firaun Ini seru Bahas Firaun Saya Paling Suka Secara Historis Firaun Bukanlah Sebuah Nama Firaun Itu Bukan Nama Tapi Gelar Gelar Pemimpin Bagi Bangsa Mesir Atau Disebut Raja Sejarah Mencatat Bahwa Secara Turun Temurun Tidak Ada Firaun Yang Memimpin Dengan Kebaikan Dan Dengan Belas Kasihan Alias Alias Semua Firaun Memimpin Dengan Kejam Dengan Jahat Dan Yang Paling Jahat Saudara Adalah Firaun Yang Memimpin Bangsa Israel Pada Waktu Di Mesir Kita Lihat Kejahatan Dari Firaun Yang Memimpin Bangsa Israel Di Mesir Nah Kita Lihat Keluaran Pasal Pertama Ayat 22 Saya Bacakan Lalu Firaun Memberi Perintah Kepada Seluruh Rakyatnya Lemparkanlah Segala Anak Laki-laki Yang Lahir Bagi Orang Ibrani Kedalam Sungai Nil Tapi Segala Anak Perempuan Biarkanlah Hidup Ini Kejahatan Yang Luar Biasa Anak Tidak Ngerti Apa Tidak Dosa Dilempar Ke Sungai Nil Kira-kira Jahat Jahat Segala Bayangkan Berapa Juta Orang Israel Pada Waktu Itu Punya Anak Sekian Puluh Ribu Yang Laki-laki Dilempar Ke Sungai Nil Ini Firaun Jahat Meski Demikian Seringkali Yang Menjadi Pertanyaan Orang Kristen Adalah Jika Tuhan Tidak Mentakdirkan Firaun Menjadi Jahat Bukankah Tuhan Yang Mengeraskan Hati Firaun Betul Enggak Ada Enggak Ayatnya Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Coba Lihat Di dalam Keluaran 4 Ayat 21 Silahkan Salah Seorang Lagi Baca Keluaran 4 Ayat 21 Ini Sering Membingungkan Orang Kristen Ayat Ini Kalau Firaun Tidak Ditakdirkan Tapi Ayat Firman Tuhan Katakan Tuhan Yang Mengeraskan Hatinya Silahkan Baca Keluaran 4 Ayat 21 Firman Tuhan Kepada Musa Pada Waktu Kau Anda Kembali Ini Kemesir Ingatlah Supaya Segala Kisah Terkalah Kuserahkan Kedalam Tangan Kau Perbuat Di Depan Firaun Tapi Aku Akan Mengeraskan Hatinya Sehingga Ia Tidak Membiarkan Bangka Itu Loh Bingung Tidak Katanya Bukan Tuhan Yang Mentakdirkan Firaun Menjadi Jahat Tapi Kok Ayatnya Bila Tuhan Yang Mengeraskan Hati Firaun Sesungguhnya Kalau Ada Pertanyaan Seperti Ini Pertanyaan Yang Mudah Katakan Mudah Kecil Pertanyaan Seperti Ini Kok Katanya Tuhan Tidak Mentakdirkan Firaun Jadi Jahat Tapi Kok Ayatnya Berkata Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Ini Pertanyaan Mudah Bisa Dijawab Secara Sederhana Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Karena Pada Dasarnya Hati Firaun Sudah Keras Katakan Hati Firaun Sudah Keras Sudah Keras Saya Akan Buktikan Bahwa Hatinya Firaun Benar-benar Sudah Keras Kejahatan Yang Dilakukan Firaun Berdasarkan Keputusan Firaun Yang Dilakukan Secara Turun Temurun Jadi Pada Dasarnya Firaun Jahat Itu Bukan Tuhan Mengeraskan Hatinya Sehingga Dia Jahat Bukan Tapi Dari Secara Turun Temurun Tadi Saya Katakan Semua Firaun Memimpin Dengan Sadis Kejam Nah Itu Sudah Turun Temurun Dan Firaun Yang Memimpin Bangsa Mesir Memutuskan Untuk Jahat Juga Seperti Firaun Firaun Sebelumnya Jadi Pada Dasarnya Memang Hatinya Sudah Keras Atau Sama Seperti Kain Tadi Dia Tidak Bertanggung Jawab Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Nah Saudara Secara Logika Orang Yang Melakukan Kejahatan Secara Turun Temurun Bapaknya Jahat Kakeknya Jahat Moyangnya Jahat Terus tuh Garis Keturun Nenek Penjahat Dan Dia Hari Ini Memutuskan Untuk Jahat Juga Bahkan Lebih Jahat Lebih Jahat Dari Nenek Moyangnya Sudah Dapat Dipastikan Secara Logika Itu Orang Yang Keras Hati Setuju gak Lu Setuju gak Saudara Iya dong Jahat 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 Ini Sangat Jahat Dari Sebelumnya Ini Orang Secara Logika Sudah Pasti Keras Hati Nah Itu Firaun Jadi Bukan Tuhan Yang Mengeraskan Hatinya Pada Dasarnya Hatinya Sudah Keras Karena Secara Turun Temurun Dia Memutuskan Saya Memimpin Dengan Kejahatan Bahkan Lebih Jahat Dari Sebelumnya Yang Kedua Saudara Sudah Sepuluh Kali Melalui Sepuluh Tulah Allah Memberikan Kesempatan Kepada Firaun Untuk Melembutkan Hatinya Bayangkan Sepuluh Tulah Tulah Pertama Masih ada Yang ingat Bayangkan Sepuluh Kali Allah Memberikan Tulah Untuk Salah Satu Tuju Agar Firaun Melembutkan Hatinya Namun Tetap Saja Saya Tulis Disini Firaun Memutuskan Untuk Keras Hati Jadi Saudara Kesimpulannya Sederhananya Seperti Ini Firaun Menjadi Jahat Bukan Ditakdirkan Oleh Tuhan Melainkan Pada Dasarnya Firaun Sudah Jahat Atau Tidak Bertanggung Jawab Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Makanya Ayat Yang Tadi Kita Baca Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Karena Memang Pada Dasarnya Hati Firaun Sudah Keras Saudara Kalau kita Hari ini Lihat Orang Sudah Sulit Berubah Dikasih Tahu Tidak Mau Dengar Diingatkan Firman Tuhan Tidak Mau Dengar Bahkan Bapak Ibu Saudara Ada Satu Peristiwa Peristiwa Tertentu Peristiwa Tertentu Dimana Seharusnya Dia Mengubah Hatinya Atau Melembutkan Hatinya Tapi Tidak Mau Saudara Pernah Ketemu Orang Kayak Itu Ini Orang Misalnya Sombongnya Minta Ampun Ini Saya sudah Pernah Lihat Saya Ceritakan Sombongnya Minta Ampun Ampun Merasa Hebat Dikasih Dikasih Tau Temannya Jangan Sombong Diingatkan Firman Tuhan Keredan Hati Mendahului Kehormatan Kesombongan Mendahului Kehancuran Dikasih Tidak Mau Dengar Bahkan Ada Peristiwa Peristiwa Tertentu Yang Diizinkan Oleh Tuhan Agar Dia Tidak Sombong Tetap Saja Keserepet Mobilnya Dirampok Apalagi Anaknya Sakit Macam Tetap Saja Sombong Sudara Sampai Titik Tertentu Orang Seperti Keras Hatinya Keras Sudah Tidak Bisa Lagi Diubah Sudah Sulit Berubah Sama Seperti Firraun Sudara Disini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Orang Tidak Mau Berubah Tidak Mau Dia Sungguh Sungguh Atau Kembali Atau Bertobat Itu Bukan Tuhan Yang Tentukan Tetapi Memang Keputusannya Sendirilah Dia Menentukan Sendiri Bahwa Saya Mau Keras Hati Saudara Orang Seperti Ini Percaya Tidak Usah Kita Sumpahi Alkitab Katakan Sudah Masih Masih Neraka Tapi Sebaliknya Orang Orang Yang Rendah Hati Yang Baik Terus Berjuang Sama Seperti Godan Saya Pasti Masuk Surga Tenang Bapak Ibu Surah Yang ketiga Kita Bahas Esau Esau Juga Menarik Tentang Firaun Sudah Jelas Jadi Jangan Bingung Lagi Kalau Ada Yang Tanya Ini Ayat Sebenarnya Gampang Pengertian Esau Nah Nah Saudara Sesungguhnya Kejahatan Yang Dilakukan Esau Bukanlah Kejahatan Seperti Yang Dilakukan Kain Ataupun Firakun Jadi Berbeda Esau Bukan Pribadi Yang Kejam Membunuh Memerintah Dengan Sadis Bukan Tapi Kejahatan Yang Dilakukan Esau Adalah Menjual Hak Kesulungannya Atau Dia Memandang Rendah Hak Kesulungannya Demi Semangkuk Kacang Merah Nah Saudara Perlu Tahu Dalam Kebudayaan Israel Hak Kesulungan Merupakan Sesuatu Yang Sangat Penting Dan Sakram Karena Itu Adalah Kejahatan Jika Seseorang Memandang Rendah Hak Kesulungan Apalagi Menjualnya Demi Semangkuk Kacang Merah Lo ini Sesuatu Yang Penting Dan Sakram Dipandang Rendah Dijual Demi Semangkuk Kacang Merah Waduh Ini Kejahatan Ini Penghinaan Kepada Tuhan Maupun Orang Tua Yang Memberikan Hak Kesulungan Itu Sama Dengan Tidak Menghormati Nah Ini Kejahatannya Esau Nah Meski Demikian Apakah Esau Sudah Ditakdirkan Menjadi Pribadi Yang Jahat Ini Kejahatannya Dia menjual Hak Kesulungannya Ini Ditakdirkan Tuhan Atau Tidak Kira-kira Saudara Tidak Dari mana Kita tahu Nanti Kita Belajari Tapi Saudara Ada Ayat Membingungkan Kita Juga Coba Buka Kejadian 25 Ayat 23 Ini Ayat Membingungkan Orang Kristen Kalau Esau Tidak Ditentukan Menjadi Pribadi Yang Jahat Tapi Kenapa Ada Ayat Yang Berkata Seperti Ini Ayat 23 Kejadian 25 Firman Tuhan Kepadanya Kepada Orang Tua Esau Kepada Ibunya Rika Dua Bangsa Ada Dalam Kandunganmu Dan Dua Suku Bangsa Akan Berpecar Dari Dalam Rahimu Satu Bangsa Yang Satu Akan Lebih Kuat Dari Yang Lain Suku Bangsa Yang Satu Akan Lebih Kuat Dari Yang Lain Dan Anak Yang Tua Akan Menjadi Hamba Kepada Anak Yang Muda Loh Katanya Tuhan Tidak Mentakdirkan Esau Menjadi Pribadi Yang Jahat Tapi Disini Dikatakan Yang Tua Akan Menjadi Hamba Dari Yang Lebih Muda Anak Dikam Yang Rika Siapa Namanya Esau Dan Ya Yang Kakak Siapa Esau Yang Adik Yakub Dikatakan Yang Menjadi Tuhan Siapa Yakub Adiknya Dan Esau Kakaknya Menjadi Hamba Loh Ini kan Ditakdirkan Tuhan Bingung Gak Saudara Ini Sebenarnya Pertanyaan Pertanyaan Yang mudah Namun Disayangkan Orang Kristen Yang Tidak Mengerti Ayat Ini Berpikir Bahwa Kehidupan Seseorang Sudah Ditakdirkan Tuhan Bahkan Ketika Dia Menjadi Jahat Pun Itu Sudah Ditakdirkan Tuhan Sama Seperti Esau Sudah Ditakdirkan Yang Celakanya Lagi Diselamatkan Atau Tidak Diselamatkan Seseorang Sudah Ditakdirkan Tuhan Itu Bahaya Nah Mari Saudara Tidak Perlu Bingung Kita Pelajari Dulu Ayat Ini Ada Dua Hal Yang Perlu Kita Ketahui Dari Ayat Ini Perhatikan Ayat Yang pertama Kejadian 25 Ayat 23 Merupakan Nubuatan Mengenai Keturunan Yakub Yaitu Bangsa Israel Yang Akan Berkuasa Atas Keturunan Esau Yaitu Bangsa Edom Jadi Kita harus Ngerti Dulu Ini Ayat Konteksnya Apa Ini Membuatan Mengenai Satu Bangsa Yang Besar Akan Menguasai Bangsa Lain Bangsa Satu Keturunan Yakub Yaitu Bangsa Israel Berkuasa Atas Bangsa Edom Keturunannya Esau Jadi Kita harus Ngerti Konteks Ayat Ini Bukan Nubuatan Mengenai Esau Yang Ditakdirkan Menjadi Hamba Bagi Yakub Salah Saudara Loh Bapak Bapak Saudara Tidak Percaya Kalau Ini Bukan Nubuatan Mengenai Esau Yang Menjadi Hamba Bagi Yakub Saudara Kalau Baca Tamat Kisah Esau Dan Yakub Saudara Tidak Temukan Bahwa Esau Menjadi Hambanya Yakub Tidak Akan Saudara Temukan Tapi Bangsa Israel Berkuasa Atas Bangsa Edom Saudara Akan Temukan Nubuatan Ini Terjadi Tapi Esau Menjadi Hambanya Yakub Tidak Terjadi Justru Yakub Menjadi Hambanya Labah Yakub Yang Hidupnya Lumayan Susah Tapi Esau Dia Diberkati Mengapa Saya katakan Ini bukan Nubuatan Esau Ditakdirkan Menjadi Hamba Yakub Di dalam Kejadian 27 Ayat 40 Allah Mengatakan Kalau Kamu Berusaha Ini Perkataan Spesifik Allah Kepada Esau Maka Kuk Itu akan Tercabut Kuk Ya Nubuatan Yang mengatakan Bahwa Anak Yang tua Akan Menjadi Hamba Kepada Yang muda Itu akan Tercabut Lihat Ayatnya Kejadian 27 Ayat 40 Engkau Akan Hidup Dari Pedangmu Dan Engkau Akan Menjadi Hamba Adikmu Tetapi Akan Terjadi Gelak Apabila Engkau Berusaha Sungguh Sungguh Maka Engkau Akan Melemparkan Kuk Itu dari Tengkuk Jadi Ayat yang Sebelumnya Tadi Itu tidak Ada hubungannya Dengan Takdir Yaakub Takdir Esau Menjadi Hamba Yaakub Sebab Ayat yang Barusan Kita Baca Kalau Esau Sungguh Sungguh Kuknya Dicabut Makanya Ayat itu Harus Dimengerti Sebagai Satu Bangsa Yang Besar Yaitu Bangsa Israel Menguasai Bangsa Edom Ini Kalau Saya Boleh Alegoriskan Sedikit Ini Gambaran Bangsa Yang Besar Ini Bangsa Siapa Israel Melalui Israel Melahirkan Siapa Yesus Melalui Yesus Semua Bangsa Diberkati Edom Ini Bangsa Musuh Musuh Israel Dan Edom Ini Dikuasai Oleh Israel Atau Dikalahkan Oleh Israel Ini Gambaran Nama Melalui Keturunan Bangsa Israel Yaitu Yesus Kristus Mengalahkan Musuh Mengalahkan Iblis Nah Itu Lebih Tepat Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Takdir Daripada Esau Sebab Esau Tidak Saudara Kalau kita Lihat Kejadian 33 Ayat 9 Esau Luar Biasa Diberkati Kejadian 33 Ayat 9 Tetapi Kata Esau Aku Mempunyai Banyak Adikku Banyak Harta Bendani Ketika Yaakub Mau Nyogok Esau Esau bilang Adikku Aku Punya Banyak Berlimpah Saudara Berlimpah Peganglah Apa Yang Ada Padamu Nah Ini Hal Pertama Yang Kita Perlu Ketahui Dari Ayat 23 Dari Kejadian 25 Nah Yang Kedua Yang Kita Perlu Ketahui Dari Ayat Tadi Bahwa Esau Dinubuatkan Menjadi Hamba Bagi Bagi Yaakub Karena Esau Menjual Hak Kesulungannya Jadi Kita Harus Tahu Ayat Itu Maksudnya Apa Karena Esau Menjual Hak Kesulungannya Ini Berarti Esau Menjadi Hamba Bukan Karena Ditakdirkan Tuhan Melainkan Karena Esau Tidak Bertanggung Jawab Menjadi Pribadi Yang Baik Sama Seperti Sebelumnya Kain Pribadian Yang Tidak Baik Atau Dia Memang Tidak Bertanggung Jawab Menjadi Pribadian Baik Buka Kejadian 25 Langsung Saya Simpulkan Di Depan Sini Bahwa Esau Tidak Dapat Menguasai Laparnya Sehabis Kerja Siapa Yang Seharian Kerja Lalu Lapar Dan Tidak Bisa Menguasai Laparnya Khusususnya Bapak Bapak Betul Gampang Emosi Gampang Marah Marah Itu Bukan Ditakdirkan Tuhan Itu Memang Kita Memutuskan Tidak Menguasai Diri Kita Ketika Kita Lapar Nah Sama Seperti Esau Pribadian Pada Dasarnya Tidak Baik Yang Kedua Esau Tidak Berpikiran Panjang Jauh Kedepan Mengenai Masa Depannya Sehingga Apa Dia Menganggap Tidak Penting Hak Kesulungan Itu Kalau Kita Memutuskan Bahwa Masa Depan Tidak Penting Nanti Di masa Depan Ada Suatu Yang Buruk Sudah Ditakdirkan Tuhan Tidak Karena Sama Seperti Esau Tidak Memikirkan Jauh Kedepan Sehingga Dia Menganggap Tidak Penting Hak Kesulungan Itu Yang Terakhir Ketika Esau Mengambil Keputusan Untuk Menjual Hak Kesulungannya Itu Berarti Esau Tidak Melibatkan Tuhan Dalam Mengambil Keputusan Dari Sini Dapat Kita Lihat Saudara Bahwa Esau Pada Dasarnya Pribadi Yang Tidak Baik Jadi Bukan Tuhan Menentukan Dia Untuk Jadi Pribadi Yang Tidak Baik Nah Saudara Pertanyaan Saya Mengenai Esau Ini Didukung Oleh Kebenaran Alkitab Dalam Perjanjian Baru Kita Lihat Ibrani 12 Ayat 16 Ini Penting Ayatnya Karena Saudara Kalau Kita Ditanya Ayat Ini Kalau Kita Tidak Mengerti Maka Kita Jadi Bingung Lagi Tapi Kita Baca Ada Dua Ayat Kejadian Ibrani 12 Ayat 16 Sama Sama Kita Baca 1 2 3 Janganlah Ada Orang Yang Menjadi Cabul Atau Mempunyai Napsu Yang Rendah Seperti Esau Yang Menjual Hak Keselungannya Untuk Sepiring Makanan Ayat Ini Saya Berikan Analogi Yang Tepat Kalau Kita Sudah Ditebus Oleh Darah Yesus Sudah Disucikan Satu Kali Untuk Selamanya Sudah Diberkati Berlimpah Dengan Berkat Yang Sesungguhnya Kalau Kita Menukar Berkat Yang Kita Terima Dengan Percintaan Dengan Dunia Dengan Dosa Dosa Yang Begitu Menggoda Dengan Tawaran Tawaran Yang Memingkat Hati Kita Kita Tukarkan Dengan Itu Maka Itu Sama Seperti Esau Yang Punya Napsu Rendah Karena Saudara Saya Percaya Melalui Kisah Esau Ini Kita Disingkapkan Sebagai Sebagai Orang Yang Sudah Dipercayakan Hal-hal Yang Luar Biasa Apapun Yang Ada Di Dalam Dunia Tidak Bisa Menukarkan Iman Saya Kepada Kristus Apapun Apapun Yang Terjadi Bahkan Keluar Dari Tempat Ini Saudara Apapun Yang Terjadi Baik Suka Hal-hal Yang Buruk Penderitaan Tidak Bisa Menjauhkan Saya Dari Kasih Tuhan Aku Akan Tetap Memujimu Tuhan Aku Akan Tetap Bersuka Cita Bersamangat Aku Tidak Akan Menukar Berkat Yang Sudah Kuterima Dengan Napsu Rendah Sama Seperti Esau Ini Kebenaran Yang Luar Biasa Yang Kita Temukan Dari Kisah Esau Jadi Kalau Ada Orang Kristen Jauh Dari Tuhan Bahkan Menukar Imannya Dengan Jabatan Dengan Jodoh Betul Kita Lihatkan Artis Artis Gampang Sekali Karena Nikah Dengan Orang Kaya Berbeda Kepercayaan Lalu Dia Pindah Lalu Dizem Berkata Apa Dia Sudah Menghianati Yesus Saudara Jangan Katakan Seperti Itu Lagi Sebab Pada Dasarnya Orang Yang Berpindah Iman Pada Dasarnya Memang Dia Tidak Pernah Cinta Yesus Betul Jadi Memang Tidak Pernah Dia Cinta Yesus Karena Orang Yang Cinta Yesus Tidak Pernah Meninggalkan Yesus Amin Artis Artis Pejabat Dan Sebagainya Yang Karena Hal-hal Yang Di Dunia Ini Meninggalkan Iman Pada Dasarnya Memang Mereka Tidak Pernah Beriman Kepada Yesus Tapi Engkau Dan Saya Orang Yang Akan Memerintah Bersama Kristus Amin Kita Tidak Akan Menukar Ketulusan Cintaku Padamu Suka Tidak Mau Seperti Esau Punya Napsu Rendah Ada Satu Ayat Lagi Yang Mendukung Pernyataan Saya Bahwa Esau Merupakan Pribadi Yang Tidak Baik Roma 9 Ayat 13 Ada Orang Kristen Yang Bingung Juga Dengan Ayat Ini Seolah Ayat Ini Merupakan Nubuatan Tuhan Untuk Esau Coba Kita Lihat Roma 9 Ayat 13 Saya Bacakan Seperti Ada Tertulis Aku Mengasihi Esau Tetapi Membenci Esau Dari Ayat Ini Ada Orang Menyimpulkan Ada Orang Yang Ditakdirkan Dibenci Tuhan Ada Orang Yang Ditakdirkan Dikasihi Tuhan Ini Ayatnya Coba Kalau Tidak Ngerti Ini Bahaya Ini Ayat Ada Di Malayaki Coba Kita Lihat Malayaki Satu Ayat 2 Dan 3 Coba Kita Lihat Di Sana Tuhan Mengasihi Israel Aku Mengasihi Kamu Firman Tuhan Tetapi Kamu Berkata Dengan Cara Bagaimana Engkau Mengasihi Kami Bukankah Esau Itu Kakak Yaakub Demikian Firman Tuhan Namun Aku Mengasihi Yaakub Tetapi Membenci Esau Ayat Yang Ada Dalam Roma Tadi Pasal 9 Ada Di Dalam Kitab Malayaki Saudara Kitab Malayaki Itu Kitab Paling Akhir Di Dalam Perjanjian Lama Kira-kira Kisah Esau Tadi Ada Di Dalam Kitab Apa Kejadian Antara Kejadian Sampai Malayaki Perjalanan Jauh Panjang Sekali Jadi Kalau Dikatakan Ini Nubuatan Mengenai Esau Peristiwanya Sudah Terjadi Disini Jadi Intinya Apa Penulis Yaitu Malayaki Diberikan Ilham Oleh Tuhan Menulis Mengapa Sampai Tuhan Membenci Esau Dan Mengasihi Yaakub Karena Peristiwanya Sudah Terjadi Wajarlah Tuhan Mengasihi Yaakub Dan Membenci Esau Karena Esau Menjual Hak Kesulungan Ini Sudara Nangkep Atau Enggak Jadi Ini Kitab Bukan Nubuatan Mengenai Tuhan Lebih Mengasihi Seorang Dan Membenci Yang Lain Enggak Ini Penulis Cuman Meneruskan Peristiwa Yang Sudah Terjadi Oleh Ilhamnya Allah Dia Tulis Dia Wajarlah Tuhan Benci Esau Mengasihi Yaakub Karena Esau Punya Napsu Rendah Jadi Jelas Dari Dua Ayat Ini Memang Esau Adalah Pribadi Yang Tidak Baik Dia Tidak Bertanggung Jawab Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Sehingga Takdirnya Sama Seperti Kain Dan Firaun Takdirnya Pribadi Yang Jahat Tuhan Tidak Mentakdirkan Untuk Mereka Menjadi Pribadi Yang Jahat Tapi Mereka Yang Memutuskan Nah Yang Terakhir Tokoh Yang Paling Menarik Yaitu Judas Saudara Dari Semua Tokoh Yang Sudah Kita Bahas Menurut Beberapa Orang Kristen Termasuk Hamba Tuhan Mengatakan Sangat Sulit Untuk Tidak Menyimpulkan Bahwa Judas Sudah Ditentukan Tuhan Untuk Menghianati Yesus Jadi Banyak Orang Berpikir Khususnya Hamba Tuhan Sulit Kita Tidak Mengatakan Bahwa Judas Sudah Ditentukan Untuk Menghianati Yesus Sulit Kenapa Sulit Karena Memang Ada Nubuatan Yang Jelas Mengenai Siapa Yang Menghianati Yesus Dalam Kita Perjanjian Lama Ada Nubuatan Orang Yang Menjual Yesus Dengan 30 Kepimpin Jadi Dari Nubuatan Ini Dia sudah Ditentukan Tuhan Nah Saudara Sebelum kita Bahas Judas Saya Mau Kita Belajar Untuk Membedakan Klik Dulu Nanti Kita Balik Kesini Antara Nubuatan Dengan Ketetapan Allah Jadi Saudara Biar Ngerti Dari Tadi Kita Bahas Nubuatan Firamun Nubuatan Esau Termasuk Nubuatan Nubuatan Mengenai Judas Nah Kita Membedakan Dulu Apa Itu Nubuatan Dan Ketetapan Allah Sama Baca Di depan Yang kelihatan Nubuatan Merupakan Pernyataan Mengenai Peristiwa Yang akan Terjadi Berdasarkan Kemahatauan Allah Saudara Pelan-pelan Ingat Arti Nubuatan Nubuatan Adalah Pernyataan Mengenai Peristiwa Yang Akan Terjadi Yang akan Terjadi Itu dalam Kemahatauannya Allah Jadi Waktu Allah Mengatakan Aku Akan Mengeraskan Hati Daripada Firaun Itu dalam Kemahatauannya Allah Peristiwa Itu Akan Terjadi Ketika Dinebuatkan Mengenai Esau Yang akan Menjadi Hamba Bagi Yaakub Dalam Kemahatauannya Allah Peristiwa Itu Akan Terjadi Termasuk Orang Yang Menjual Yesus Itu Peristiwa Yang Akan Terjadi Sampai Sini Nangkep Nggak Saudara Yang Nangkep Katakan Amen Jangan Pulang Dari Sini Bingung Ini Mudah Sekali Loh Ya Nubuatan Itu Artinya Nah Apa Bedanya Dengan Ketetapan Allah Atau Yang Sore Ini Kita Pelajari Takdir Untuk Orang Di Luar Sana Mengerti Takdir Itu Sebagai Ketetetapan Allah Tapi Ketetetapan Allah Yang Benar Ini Saudara Ketetapan Allah Sama-sama Baca Merupakan Sesuatu Yang Sudah Ditetapkan Allah Berdasarkan Apa Tatanan Kedaulatan Allah Yang Absolut Kalau Tadi Peristiwa Yang Akan Terjadi Ini Sesuatu Yang Sudah Contohnya Apa Pak Yang Sudah Ditetapkan Allah Sesuai Dengan Tatanan Allah Atau Berdasarkan Tatanan Allah Saudara Ingat Satu Ayat Kalau Manusia Jatuh Dalam Dosa Maka Dia Akan Mati Akan Mati Ini Adalah Kedaulatan Allah Ini Sesuatu Yang Sudah Menjadi Ketetapan Allah Sudah Dibuat Makanya Bapak Ibu Saudara Yang Namanya Manusia Ketika Dia Jatuh Dalam Dosa Maka Dia Pasti Mati Makanya Kematian Itu Kita Terima Sebagai Takdirnya Allah Ketetaman Allah Nggak Bisa Diubah Hari Ini Banyak Teknologi Berusaha Agar Manusia Tidak Mati Bahkan Perawatan Perawatan Untuk Fisik Ini Berusaha Agar Manusia Tetap Mudah Bahkan Alat-alat Kesehatan Pengobatan Dan Sebagainya Yang Dapat Menyembuhkan Manusia Sehingga Punya Umur Panjang Yang Sepanjang Panjangnya Tidak Bisa Saudara Melawan Takdir Ketetapan Allah Pasti Manusia Mati Ini Sudah Ditetapkan Ini Sudah Dibuat Berdasarkan Kedaulatan Allah Yang Obsolut Contoh Lagi Apa yang sudah Ditetapkan Allah Keselamatan Hanya Melalui Yesus Kristus Ini Sudah Ketetapan Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Yang Lain Yang Olehnya Kita Diselamatkan Ini Ketetapan Allah Sudah Dibuat Yang Percaya Beroleh Hidup Yang Gekal Yang Tidak Percaya Dibinasa Ini Sudah Ketetetapan Allah Tidak Bisa Dibubah Absolut Nah Saudara Memang Benar Bahwa dalam Kemahatauannya Allah Allah Mengetahui Siapa yang Akan Menghianati Yesus Memang Benar Ada Nubuatan Ya Memang Benar Ada Nubuatan Mengenai Judas Yang Menghianati Yesus Meski Demikian Beberapa Kali Allah Memberikan Kesempatan Kepada Judas Untuk Apa Bertobah Kalau Firaun Ditakdirkan Tuhan Untuk Jadi Jahat Di Satu Sisi Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Firaun Itu Tuhan Yang Aneh Betul Tuhan Yang Aneh Satu Sisi Dia Keraskan Hati Firaun Satu Sisi Dia Kasih Kesempatan Itu Yang Tuhan Yang Aneh Makanya Kita Tidak Menerima Bahwa Firaun Ditakdirkan Kita Tidak Terima Karena Tuhan Itu Memberi Kesempatan Untuk Dia Berubah Demikian Juga Esau Demikian Juga Judas Kalau Judas Sudah Ditentukan Ditetapkan Ya Kalau Judas Sudah Ditetapkan Ketetapan Ini Tidak Bisa Berubah Itu Kita Bisa Memandang Tuhan Itu Dua Kepribadian Satu Sisi Judas Sudah Ditakdirkan Untuk Menghiadati Kok Di satu Sisi Diberi Kesempatan Untuk Berubah Itu Tuhan Yang Aneh Makanya Malam Ini Harus Kita Pastikan Bahwa kita Meninggalkan Konsep Bahwa manusia Ditakdirkan Ditakdirkan Ada Selamat Selamat Itu Paling Keliru Dan Sangat Salah Nah Judas Itu Diberi Kesempatan Klip Judas Tadi Diberi Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Bertobat Jadi Sekalipun Nubuatan Itu Dalam Kemalatauan Tuhan Disampaikan Peristiwa Yang Akan Terjadi Itu Disampaikan Tapi Tuhan Memberi Kesempatan Kepada Judas Ketika Apa Ketika Dia jadi Bedahara Sebenarnya Untuk Kesempatan Judas Mungkin Sebelum Jadi Bedahara Dia memang Mengelola Keuangan Secara Pribadi Tidak Baik Nah Kesempatan Dipercaya Tugas Mengelola Keuangan Yesus Dan Murid-murid Tapi Kesempatan Ini Tidak Digunakan Dengan Baik Lalu Ketika Dalam Perjamuan Malam Yesus Bilang Di tempat Ini Salah Seorang Dari Antara Kamu Akan Menghianat Itu Kesempatan Untuk Ngaku Kalau Malam Ini Saya Berkata Di tempat Ini Ada Yang Belum Mandi Nah Itu Kesempatan Untuk Ngaku Jangan Sedara Berkata Seperti Judas Bukan Aku Orangnya Iya Itu kan Kesempatan Dimana Judas Harusnya Bertobat Yesus Momok Sebelum Dia Disalib Dia Berkata Di tempat Ini Salah Seorang Di antara Kamu Jelas Tapi Judas Semua Murid Murid Bahkan Judas Berkata Bukan Aku Orangnya Bahkan Ketika Dia Mencium Yesus Di Taman Gansemani Ketika Tentara Roma Mau Menangkap Yesus Ali Taurat Orang Farisi Akan Menangkap Yesus Ketika Dia Cium Yesus Itu Kesempatan Kesempatan Harusnya kan Waktu Perlu Cium Waduh Teringat Ini Orang Yang Kuhiamati Ini Malah Pura-pura Nggak Tau Makanya Sudara Kalau Tentu Cipu Kacipiki Lihat Lihat Orang Bahasa Bahasa Benar-benar Suami Istri Ciumannya Ciuman Judas Ciuman Beneran Itu Kesempatan Ketika Bersentuhan Bakar Ketika Diakhir Hidupnya Sudara Ketika Diakhir Hidupnya Masih Ada Titik Akhir Untuk Dia Bertobat Tapi Justru Dia Menggantung Dirinya Jadi Tuhan Tidak Pernah Mentakdirkan Judas Sebab Apa Sebab Pada Dasarnya Sekali Lagi Sama Seperti Kain Firaun Dan Esau Judas Tidak Bertanggung Jawab Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Contohnya Ketika Dia Mengkorupsi Uang Bendahara Ketika Dia Menyangkal Menyanat Yesus Ketika Dia Mengakhiri Hidupnya Dengan Cara Gantung Diri Ini Merupakan Bukti Bahwa Judas Memang Pada Dasarnya Sama Seperti Kain Firaun Dan Esau Tidak Bertanggung Jawab Menjadi Pribadi Yang Baik Saudara Dengan Mempelajari Kisah Mengenai Kain Esau Firaun Dan Juga Judas Dapat Kita Pecahkan Pertanyaan Tadi Benarkah Tanggung Jawab Dapat Menentukan Takdir Seseorang Jawabannya Benarkah Benarkah Bisa Kita Diberikan Kendak Bebas Tolong Diklik Dan Di dalam Kendak Bebas Itu Saudara Di dalamnya Terdapat Pilihan Pilihan Hidup Dimana Kita Dituntut Untuk Bertanggung Jawab Jadi Sangat Salah Kalau Ada Pengajaran Yang Mengatakan Ada Orang Yang Ditakdirkan Oleh Tuhan Jadi Pribadi Yang Baik Dan Buruk Itu Pengajaran Yang Sangat Salah Orang Menjadi Baik Ataupun Buruk Karena Dia Yang Mentakdirkan Dirinya Sendiri Untuk Jadi Baik Atau Buruk Ini Termasuk Dengan Yang Belum Mendapatkan Jodoh Jangan Saudara Putus Asa Sudah 45 Jangan Jangan Sudah Takdirkan Saya Tidak Dapat Jodoh Kalau Itu Keputusan Kita Tidak Mengapa Tidak Mengapa Ini Termasuk Soal Kaya Miskin Termasuk 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 Juga Diselamatkan Atau Tidak Bukan Tuhan Yang Mentakdirkan Melainkan Apa Keputusan Manusia Dari Hari Ke hari Merupakan Tanggung Jawab Jadi Sangat Tidak Benar Jika Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Dari Awalnya Tuhan Telah Menentukan Mana Orang Yang Selamat Dan Tidak Selamat Mana Yang Masuk Surga Dan Tidak Masuk Surga Tidak Mungkin Kalau Dari Awalnya Tuhan Sudah Menentangkan Seseorang Masuk Neraka Atau Surga Sedangkan Di Satu Sisi Alam Menyediakan Keselamatan Yaitu Melalui Kematian Tuhan Yesus Itu Berpikir Yang Salah Sekali Saya Dulu Berpikir Kritis Seperti Ini Cuma Tidak Dapat Jawabannya Masa Di Satu Sisi Tuhan Sudah Takdirkan Ada Orang Yang Masuk Neraka Masuk Surga Tapi Di Satu Sisi Alam Menyediakan Keselamatan Ini Kan Aneh Tapi Dari Sore Ini Kita Sudah Belajar Benar Ada Karya Keselamatan Yang Tuhan Sediakan Tapi Manusia Berhapus Peresponinya Dengan Benar Kalau Saya Kasih Analogi Sederhana Begini Kita Yang Punya Anak Anak Kita Masukin Anak Kita Ke Sekolah Betul Pak Santok Dari TK SD SMP SMA Kemudian Sampai Ke Perburuan Tinggi Itu Anak Sekolah Gratis Kita Bayari Kita Fasilitasi Kita Sediakan Semua Yang Dia Perlu Tapi Persoalan Dia Naik Dari Satu Jenjang Ke Jenjang Yang Lain Itu Tanggung jawab Siapa Tanggung jawab Si Anak Enak Banget Sudah Dibayarin Bapak Emanya Untuk Naik Sekolah Naik Dari Satu Jenjang Ke Jenjang Yang Lain Bapak Emak Yang Tanggung jawab Itu Namanya Dialah Yang Menentukan Pilihan Demi Pilihan Untuk Dia Lulus Sampai Nanti Di Langit Baru Bumi Baru Yang Menerti Katakan Amen Saudara Ingat Tolong Diklik Pada Hakikatnya Manusia Diciptakan Dengan Gendak Bebas Dan Diberi Tanggung jawab Karena Itu Manusia Bukan Robot Tuhan Tidak Mau Itu Terjadi Tuhan Bukanlah Tuhan Yang Seperti Seorang Sutradara Dia Penulis Skenarionya Manusia Pemarannya Bahkan Dia Bukan Seperti Pencipta Pencipta Robot Diciptakan Manusia Dia Main Remote Control Di Bukan Demikian Tuhan Kita Yang Setuju Katakan Amin Saudara Ini yang Poin Terakhir Saya Mau Jelaskan Saudara Saya Mau Beritahu Hal Yang Sederhana Bahwa Seseorang Menjadi Jahat Menjadi Buruk Itu Tidak Terjadi Dalam Satu Dua Hari Termasuk Seorang Jadi Kaya Jadi Sehat Berhasil Hidupnya Tidak Terjadi Dari Satu Dua Hari Tidak Terjadi Dalam Sekejak Tidak Tidak Mungkin Terjadi Ada Proses Yang Dilewati Saya Yakin Melalui Pengajaran Ini Kita Semua Setuju Dengan Dengan Kata Lain Begini Saudara Seseorang Bisa Menjadi Baik Tanpa Adanya Tuhan Tanpa Adanya Tuhan Seorang Bisa Menjadi Baik Tapi Di sisi Yang lain Seorang Bisa Menjadi Jahat Tanpa Adanya Setan Oh iya Setuju Enggak Setuju Seorang Bisa Jadi Baik Tanpa Tuhan Seorang Bisa Jadi Tidak Tanpa Adanya Setan Karena Apa Manusia Punya Kendak Bebas Nah Kendak Bebas Yang Mulia Itu Kalau Kita Dengan Segala Asat Keinginan Kita Kreativitas Kita Kita Berusaha Segala Sesuatu Yang Kita Miliki Muaranya Itu Untuk Memuliakan Tuhan Nah Itu Kedah Bebas Kita Jadi Mulia Jadi Jangan Kita Berpikir Tuhan Kasih Gendak Bebas Susah Yang Gendak Bebas Oh enggak Kita Yang Bisa Mengarahkannya Nah Statement Saya Terakhir Begini Saudara Kalau Ada Orang Yang Jahat Dan Sangat Jahat Sekali Bahkan Sampai Titik Dimana Dia Tidak Mau Lagi Berbalik Percayalah Itu Bukan Hanya Kandah Bebas Dia Saja Tapi Dia Sudah Berkolaborasi Atau Bekerjasama Dengan Setan Jadi Kalau Ada Orang Jahat Sangat Jahat Bahkan Sampai Pada Titik Tidak Mau Berubah Lagi Dia Sudah Berkolaborasi Dengan Setan Sebaliknya Ada Orang Yang Baik Sangat Baik Bahkan Di Satu Titik Dia Terus Disempurnakan Percayalah Itu Bukan Hanya Kandah Bebas Dia Sengiri Tapi Dia Bekerjasama Dengan Roh Dia Punya Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Makanya Untuk Sampai Kesini Saudara Pesan Terakhir Dari Seminar Punyalah Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Punyalah Kecerdasan Rohani Memahami Firman Tuhan Dengan Benar Ini kalau Kita Tidak Pahami Dengan Baik Bahaya Bahaya Keluar Dari Tempat Ini Saja Kita Ketemu Sesama Kristen Banyak Banyak Yang Sudah Menyimpan Loh Saudara Berapa Waktu Lalu Sedikit Lagi Terakhir Karena Saya Terganggu Dengan Janyi Sampir Tiap Minggu Kiranya Saya Terganggu Sebenarnya Dengan Lalu Itu Bukan Kata-katanya Yang Salah Karena Kata-katanya Ada di Firman Tuhan Engkau Memberkati Aku Dan Memperluas Milayaku Tidak Salah Ada di Firman Tuhan Dan Itu Diperuntukkan Untuk Yah Yabes Makanya Disebut Doa Yabes Lalu Itu Dikutip Dari Tulisan Yang Ada di Kitab Tawarik Mengenai Yabes Ayat Itu Diambil Atas Kehendah Bebas Manusia Diambil Lalu Berpikir Tuhan Sudah Mentakdirkan Saya Sama Seperti Yabes Sehingga Banyak Orang Tidak Bertanggung Jawab Nyanyi Tiap Minggu Ingin Diberkati Ingin Diperluas Wilayahnya Tapi Tidak Bertanggung Jawab Nah Itu Yang terakhir Mau saya Sampaikan Jangan Sampai Kita Nyanyi Satu Lagu Salah Memakna Betul Tapi Dengan Seminar Ini Ketika Kita Nyanyi Sesuatu Contohnya Tuhan Bawa Ku Lebih Dekat Bawa Ku Lebih Dekat Ini Jangan Kita Pahami Tuhan Tarik Saya Tolong Tarik Saya Tuhan Untuk Saya Demidikan Tuhan Melalui Anugerahnya Melalui Firman Tuhan Melalui Rokus Melalui Penggarapan Membawa Kita Untuk Dekat Kepada Dia Kita Juga Mendekat Setuju Enggak Saudara Jadi Kalau kita Nyanyi Sesuatu Dengan Pengertian Yang Benar Lagunya Max Kau Telah Memilikku Kita Ngerti Kenapa Tuhan Sudah Memilih Saya Terlebih Dahulu Sebelum Dunia Dijadikan Sesuai Dengan Hidupan Kita Wajar Saya disebut Orang Pilihan Karena Saya Berjuang Sebagaimana Orang-orang Pilihan Di dalam Firman Tuhan Jangan Lata Orang Kristen Di gereja Nyanyi Aku Dipilih Tuhan Hidupnya Tidak Seperti Orang Yang Dipilih Tuhan Tidak Bertanggung Jawab Itu Bahaya Kita Nyanyi Satu Pujian Ini lagu Mengingatkan Kita Tolong Nampilkan Slide Selama Malam Saat Berpisah Dunia Yang Selalu Tampak Indah Nyamannya Manisnya Aku Tinggalkan Untuk Selamanya Suatu Hari Nanti Akan Jadi Mentari Takkan Mersin Aku Lagi Suasana Mencegah Dunia Yang Selagi Kelam Katakan Tuhan Tuhan Engkau Mengingat Aku Waktu Bada Semesta Menang Engkau Datang Sebagai Raja Menjemput Orang Sampai Semua Harimu Harimu Yang Kuliah Kuharapu Selamat Sampai Sampai Baru Tau Lagi Jujur Hampir Semua Kita Baru Tau Sudah Perhatikan Liriknya Begitu Indah Kita Bertanggung Jawab Untuk Meninggalkan Dunia Ini Dengan Segala Keindahannya Sampai Sampai Satu Waktu Nanti Sampai Suatu Waktu Nanti Ketika Harinya Tiba Kita Bisa Nyanyi Tuhan Engkau Mengingat Aku Wajib Balas Semesta Mendel Jadi Kita Bukan Berfantasi Nanti Kalau Tuhan Datang Pasti Tuhan Ingat Saya Enggak Karena Kita Bertanggung Jawab Kita Nyanyikan Dengan Kepastian Bukan Dengan Fantasi Satu Hari Nanti Dia Jemput Saya Saya Pulang Saya Pasti Ingat Kita Katakan Kepada Dunia Selamat Malam Saat Berpisah Selamat Malam Selamat Berpisah Bahkan Di Bapak Bapak Yang Satu Hari Nanti Naik Pesawat 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 Alamin Trubulensi Waduh Ini Ngeri Banget Tapi Karena Ingat Laku Ini Dalam Trubulensi Tuhan Engkau Mengingat Aku Waktu Alam Semesta Menudu Tuhan Mengingat Tuhan Waktu Waktu Alam Selesa Menyeru Engkau Datang Sebana Raja Menyambut Orang Selesa Harimu Harimu Yang Mulia Kuharap Seru Dari awal Kita nyanyikan Dengan penutang Jawa Selama Malam Saat Berpisah Dunia Dunia Yang Selalu Nampak Indah Nyaman Dan Manisnya Aku Tinggalkan Buntuk Selamanya Suatu hari Suatu Hari Ini Kan Jadi Mentari Takkan Bersinat Lagi Suasanya Menyeru Menyeru Dunia Dunia Bersama-sama Kita berhiri Nyanyi Bersama Tuhan Oh Tuhan Engkau Meningat Aku Waktu Alam Semesta Menyeru Engkau Datang Sebagai Raja Menyambut Orang Salih Semua Yang Percaya Ngatanya Harimu Yang Mulia Yang Mulia Kuh Kuh Harimu Kuh Sama-samanya Tuhan Tuhan Engkau Meningat Aku Bantu Bantu Alam Sesta Menyeru Engkau Datang Ya Raja Mengatakan Semua Dair Raja Menyambut Orang Salih Semua Harimu Ya Tuhan Harimu Yang Mulia Yang Mulia Amin Kuh Harimu Sagina Yang Hibu Berikan Pujaan Tepuk tangan Tuhan 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 Tuhan